Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati jumpa lagi dengan saya Imam Ghazali di channel Imam Ghazali 99 Sahabat-sahabat kali ini saya akan menyampaikan salah satu permohonan dari salah satu subscriber dari channel ini yang meminta dan bertanya seperti apakah Pagar Goib secara alami namun sebelum saya melanjutkan pembahasan kali ini bagi sahabat-sahabat sekalian yang masih belum subscribe channel ini mohon untuk subscribe dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng mari kita mulai pembahasan kita kali ini Pagar Goib secara alami Pagar Goib ini artinya bukan pagar yang tidak bisa terlihat tapi Pagar Goib ini adalah pagar dari makhluk yang tidak tampak oleh mata yaitu ketika dipagar itu maka insya Allah akan diselamatkan dari gangguan jin gangguan sihir, gangguan tenun dan lain sebagainya sahabat-sahabat, alami maksudnya adalah apa yang kita buat pagar itu gampang kita lakukan secara alami bagaimana caranya? caranya adalah yang pertama yang bisa menjadi pagar Goib alami adalah tumbuh-tumbuhan tumbuh-tumbuhan ini adalah mengandung energi positif sehingga ketika bertemu dengan energi negatif maka energi negatif akan keluar dari arena yang ada energi positifnya jadi ketika sahabat-sahabat ingin memagari rumah kita dari gangguan-gangguan makhluk halus atau gangguan-gangguan sihir atau gangguan-gangguan tenun dan lain-lain sebagainya maka usahakan di pekarangan sahabat-sahabat sekalian yang pertama adalah pohon dalam bahasa Arabnya adalah pohon sider pohon sider ini adalah bentuknya seperti apel tapi kecil terus pohonnya itu berduri kalau di dalam bahasa Indonesia adalah pohon widara jadi pohon widara ini adalah pohon yang bisa digunakan untuk mengusir energi negatif sehingga sahabat-sahabat sekalian ketika menemukan pohon widara ini maka tanamlah di pekarangan sahabat-sahabat sekalian supaya energi-energi negatif yang akan masuk ke pekarangan atau ke rumah sahabat-sahabat sekalian tidak bisa memasukinya itu yang pertama kemudian yang kedua yang bisa menjadi pagar loib untuk pekarangan rumah kita adalah pohon kelor pohon kelor ini adalah pohon yang biasa oleh orang itu dibuat sayuran atau bisa dibuat campuran daripada obat sehingga banyak para perukiah para perukiah orang-orang yang merukiah orang yang kena jin kena santai dan kena lain sebagainya itu menggunakan komposisi dari daun kelor ini bahkan sekarang sudah ada parfum daun kelor ada juga bedak daun kelor itu semua adalah untuk mengobati orang-orang yang terkena gangguan-gangguan yang tidak baik atau gangguan-gangguan energi negatif yang disebabkan oleh makhluk halus oleh sebab itu jika lo pekarangan rumah sahabat-sahabat sekalian masih belum ada pohon kelornya maka tanamlah pohon kelor di pekarangan sahabat-sahabat sekalian kemudian yang ketiga yang bisa dibuat pagar do'id alami itu adalah mawar merah jadi bunga mawar merah ini mempunyai energi positif yang mampu mengusir energi-energi negatif maka tidak heran orang-orang dahulu itu di setiap pagarnya itu terdapat terdapat pohon mawar merah yang pohon mawar yang berwarna merah makanya ada istilah mawar pagar jadi mawar pagar ini pohonnya agak besar beda dengan pohon mawar yang ditanam di pot apakah sama? sebenarnya sama tapi yang lebih baik itu menggunakan mawar pagar yang pohonnya agak besar dan durinya lebih panjang itu yang baik sebab kenapa? sebab memang di dalam mawar ini terdapat energi-energi positif yang mampu mengusir energi negatif sehingga banyak orang menjadikan mawar merah ini sebagai salah satu ritual kenapa? karena memang baik untuk kita oleh sebab itu tanamlah pohon mawar di pekarangan sahabat-sahabat sekalian insya Allah ketika ada sesuatu yang tidak baik ingin mengenai sahabat-sahabat sekalian oleh Allah akan diselamatkan kemudian selain dari bunga mawar ada pohon yang unik yaitu pohon bambu kuning jadi pohon bambu kuning ini sekarang sudah mulai langkah kalau dulu orang dulu itu setiap pojok pekarangan rumahnya itu pasti ada pohon bambu kuning kenapa orang-orang tua dulu itu menanam pohon bambu kuning karena memang pohon bambu kuning ini mampu menitralisir energi-energi negatif yang disebabkan oleh makhluk halus yang disebabkan oleh jin yang disebabkan oleh yang lain-lain yang menyebabkan terjadinya kontaminasi energi positif di pekarangan rumah sahabat-sahabat sekalian oleh sebab itu maka tanamlah semua pohon yang saya sebutkan tadi maka insya Allah ketentraman, kenyamanan, keindahan itu akan tercipta di rumah sahabat-sahabat sekalian ini yang disebut dengan pagar goib alami pagar untuk goib tapi bentuknya alami tapi kesemuanya ini tidak bisa menangkal maling artinya nanti sahabat ketika ada bahasa pagar goib dikira bisa juga menolak maling tidak sudah saya katakan ini hanya bisa menitralisir dan menghilangkan energi-energi negatif yang disebabkan oleh makhluk semacam jin demikian sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada sila kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati